Hey, gimana kalian semua? Bareng lagi sama gue Ram Yang selalu bosan di jalan Let's go! Oke, apa kabar semuanya? Semoga selalu udah di bawah lindungan Tuan MHS ya Sudah puasa hari keberapa ini? Udah minggu kedua ya? Nggak kerasa Walaupun pas gue ngerekam ini minggu kedua ya Gue nggak tau kapan ini bakal rilis Harusnya sih buat yang weekend ya Buat hari Jumat keluarnya Thank you banget yang udah dengerin episode Jumat ya Gue nggak nyangka Angkanya bakal segitu Kayaknya pak kalau yang hubungannya sama relationship gitu Gampang trigger ya para nge? Atau gimana sih? Gue bikin episode setengah jam soal Ngelamatin lingkungan dari limbah plastik Nggak ada yang denger ngomongin adu rayu semua pada trigger Tapi ya Buat kalian yang kemarin udah nge-like, nge-retweet Dan mungkin nge-share ke temen-temen kalian juga Ya gue thank you banget ya Gue terima kasih banget Awalnya sih itu niat ya Bikin episode Jumat itu Karena mikirnya kan gue butuh Lebih banyak nge-buburit juga gitu Pas di jalan Niatnya bikin episode pendek Cuma buat Ya Denger buat kalian 10 menit buang waktu kalian aja gitu ya Tapi jadi Salah satu episode paling tinggi Di berapa minggu ke belakang Yaudah Kalau gitu gue ngomongin Ini podcast relationship aja Nggak bercanda gue Eh buat yang baru pertama kali dengerin ini Ya selamat datang di podcast Bosan di jalan Ini adalah podcast yang Gue buat ketika gue di jalan Ketika sedang menuju Atau dari kantor Atau kemana lah Pokoknya yang Yang ada macet Jadi daripada Nggak ada kerjaan Cuma marah-marah sama motor gitu ya Gue coba Mengutarakan Yang ada dalam pikiran gue Dalam beberapa hari ke belakang Siapa tau ada manfaatnya Kalau nggak ada Semoga menghibur Kalau nggak menghibur juga Semoga Nggak ngabisin kuota kalian Jadi pastikan Kalian download dulu Di kantor Pake wifi kantor ya Apalagi kalau yang di Spotify Ya Oh iya dan tentunya Ini podcast ada di semua Platform audio ya Spotify Soundcloud Anchor gitu Ada juga di Youtube Dan lo bisa Follow gue juga ya Follow gue di Spotify Podcastnya di follow Biar dapet Langsung di feed kalian gitu Dan follow gue di Twitter At Ramdisa At R-A-M-D-I-S-A Oke Jadi kita mau ngomongin apa hari ini Ada yang gue lakukan beberapa Minggu ke belakang Gue berhenti main social media Istilah keren dan istilah jaman sekarangnya sih Social media detox Gitu Tapi intinya gue berhenti main social media Dan Bukan karena Gue ingin menjernihkan pikiran Atau Agar gue punya Kesehatan mental yang lebih baik Karena Social media begitu toxic Dan racun Tapi lebih karena Waktu itu Endgame keluar Dan gue belum nonton Dan gue takut Baca spoiler Karena Gue kalau sama spoiler Apalagi dengan Film dan series yang Gue suka banget Gue suka rada lebay Gitu Sehingga Ketika gue Ditaktifkan untuk dapet Tiket Endgame Seminggu setelah Premiernya Gue memutuskan buat Udah gue berhenti Twitter Gue gak buka Facebook Dan Gue gak punya Instagram Jadi yaudah Gitu Gue Gak Gak liat-liat Gue Gue buka YouTube aja Hati-hati gitu Gue Menghindari Buka feed YouTube Jadi kalau Gue mau nonton Gue langsung Ketik apa yang gue mau aja gitu Biar gue gak usah scroll-scroll Terus Datang liat Video kayak Five characters Who died In Endgame gitu Terus kayak Aduh Gue gak mau liat ini man Kayak gue langsung trigger gitu Dan Dan sebenernya ini Ngefek Ke Kehidupan nyata juga ya Karena gue Gue jadi sensian juga orangnya gitu Waktu itu temen gue Tiba-tiba ngechat gitu Dia bilang kayak Out of the blue gitu Kayak Eh Ram Lu kayaknya tuh Karakternya mirip Thor deh Terus gue langsung trigger gitu Terus gue kayak Jangan spoiler Jangan gue belum nonton Endgame Langsung marah-marah Padahal dia tuh Gak ngomongin Endgame Dia cuma bilang Kayak Gue gak tau sih Mungkin dia main Kayak Which Avenger are you Di Facebook Atau dimana gitu Terus Terus dia bilang Ya Karakternya tuh Kayaknya lo Karakternya mirip kayak Thor Gitu kan Tapi gue udah Sensi duluan kan Kayak udah Anjing Udah gini-gini Jangan spoiler Oh tenang men Ini gak ada Endgame Ini cuma secara umum aja Gitu Oh man Belum lagi Kalau Lagi ngobrol gitu ya Terus Sama Sama grup gitu Terus Ada yang bilang Ah kasihan ya Dia meninggal Terus gue langsung Oh jangan spoiler Endgame Jangan spoiler Gitu Kapan sih lo Orang gue ngomongin Tangga gue Baru-baru meninggal Kayak aja Terus kan gue malu ya Terus kayak orang goblok aja Kayak tiba-tiba sensi lebay gitu Kayak Spoiler Jangan spoiler Gitu Oh man Dan Nah itu Gue akun itu seminggu yang Cukup panjang ya Buat gue Karena gue Ya seperti kalian Kebanyakan orang Ya gue pasti cek Social media Setiap hari lah Dalam sehari Gue berapa kali ngecek Pasti ada lah gitu Bagi kalau ada Notif-notif gitu Yang sangat jarang ya Sebenernya Karena gue gak Gue gak banyak orang yang mention gue juga gitu Jadi kalau sekalinya ada notif gitu kan Kayak Wah apa nih gitu Ya tapi mungkin dibalik dari semua itu Ada sisi positifnya juga ya Apa yang orang bilang Detox Social media itu Baik untuk Mental Untuk pikiran Mungkin gue setuju Walaupun untuk yang case yang endgame ini Gak ngebantu loh Justru kayak Pikiran gue ini jadi stress banget Saking takutnya spoiler kan Dari Mau dari social media dari luar gitu Salah satu keuntungannya juga mungkin gue Jadi gak ngikutin Drama-drama receh yang ada di twitter ya Selama seminggu itu Jadi gue gak tau Apa yang terjadi Jadi ketika gue Buka twitter kembali Orang ribut soal apa Gue gak ngerti Ketika udah ada Jokes-jokes receh Yang baru gue gak ngerti referensinya Dari mana Tapi ya gak apa-apa Setidaknya Gak ada yang spoil endgame Buat gue Dan gue bisa menikmati filmnya Dan baru-baru ini Kejadian lagi Ya karena udah mulai puasa Jadi kan jam kantor Maju ya Jadi lebih awal Dan itu efeknya Ke Senin pagi Ketika Gue gak bisa download Game of Thrones Nonton Game of Thrones Di jam ketika itu keluar Padahal Padahal sebelumnya gue Masih nyempetin gitu Karena masih Ya setidaknya buat Download To offline dulu lah Biar bisa nonton Secara offline Sampai internet Tapi Dua episode kebelakang Ya sejak mulai Puasa lah ya Jadi Jadi gak sempet Dan Itu memunculkan ketakutan Baru lagi gitu Karena Gue gak pernah kepikiran Karena sebelumnya Kan nonton langsung ya Pas Game of Thrones keluar Jadi pas buka twitter Orang udah heboh Ngomongin Oh si ini mati Si ini 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 gitu Kayak oh iya bener Gue langsung ikut Ikut retweet Itu mulai gitu Pas Lo berada di sisi orang Yang belum nonton itu Menakutkan juga Gitu Kayak Omat gue gak mau Tahu ada apa Apa nih Terus Kalau lo buka Hashtag Game of Thrones Atau apa ya For the Thrones Kayak aduh Ini isinya spoiler semua Jangan dibuka nih Ini bahaya gitu Jadi takut Jadi paranoid sendiri Akhirnya gue Secara gak langsung Detox lagi gitu Karena selama seharian Gak buka Social media Karena ya itu Takut lagi Ada yang Ngomongin soal Game of Thrones Gitu Karena Gila ya Game of Thrones Sekarang udah popular banget Dulu waktu Season 1 ya Gak ada yang nonton Game of Thrones Yang nonton Game of Thrones Season 1 itu Cuma Pervert-pervert doang Yang tahu Kalau di series itu Isinya Bokep lah Sekarang Udah Udah bagian Semua nonton Ya Ya gak apa-apa juga Bagus lah Serisnya seru Tapi gue gak tahu ya Jadi sebenarnya Detox Social media itu Social media detox Beneran bagus gak sih Dan efektif Buat dilakukan Ada gak sih Yang dengerin ini Udah pernah Ngelakuin itu Coba kayak gak main Twitter atau Instagram Selama Seminggu Seminggu aja gitu kan Eh atau sehari lah Sehari aja gitu Gak buka Gak buka sosmed Apa sih Yang Berbeda Yang kalian rasain gitu Apa Apa kalian ngerasa Ada kayak sakao-sakaonya gitu Kayak Oh gue harus ngecek timeline nih Tapi Kan gue lagi detox gitu Kayak aduh Jadi malah jadi kepikiran Atau itu cuma Di hari pertama Atau di awal-awal aja Terus setelah itu Lo jadi lupa Jadi malah terbiasa gitu Gak tau ya Kasih tau loh Kalau ada yang Pernah nyobain Mention gue aja Di Twitter Gue sebenarnya Gue pengen Dengar pendapatnya Gue lagi pengen Tau juga gitu Satu habit Yang Mulai gue biasain Yang Ya pasti ada hubungannya Sama media detox lah Kalau biasanya gue Lagi pergi Sama istri ya Lagi makan Pergi makan atau Lagi jalan aja Kemud Atau kemana gitu Gue berusaha Agar gue gak liat HP Biar gak Gak jalan Sampai buka HP Atau pas Lagi nunggu makan Ngecek timeline gitu Dan Masih susah ya Apalagi Lo naruh HP lo pasti kan Disaku gitu Atau Malah lo pegang Di tangan ya Jadi yang Coba gue lakin Gue nitip HP gue Ke tas Di tas istri gue gitu Jadi kan Nambah effort ya Kalau Kalau lo beneran Pengen banget Kan lo harus Minta HP lo dulu Gitu segala macem Jadi masih ada waktu Buat Berpikir dua kali lah Gitu Dan Dan efeknya Lumayan sih Gue Udah Terbiasa Buat gak Ngeliat HP Ketika di Di meja makan Atau ketika Lagi makan Di luar gitu Cuma Imbasnya Gue Jadi yang aneh Sendiri Jadi aneh Sendiri gitu Kalau misalnya lagi Makan sama Misalnya Temen-temen Atau sama orang kantor Sambil nunggu makan Yang lain Lihat timeline Nunggu ke bawah Terus gue sendiri Ngeliat ke atas Ini gak ada yang mau ngobrol nih Terus Gue malah jadi Outcast sendiri Di Di meja itu Ya tapi Setidaknya Dari Di keluarga gue sendiri Sama Istri gitu Sudah mulai terbiasa Lagi Sudah gak Ada Ada waktu Dimana kita Gak buka HP Dan Asik sendiri Gitu Jadinya Episode-nya lumayan Gue pikir Gue tadi Awalnya mau Ngomongin Endgame Sama Game of Thrones Terus aja Nyambung Yang lebih kuat Malah topik Detoks Ya Ya gak apa-apa sih Nanti judulnya berubah Oh iya Udah 14 menit Oke udah Segitu aja deh Ini Kayaknya bakal episode Jumat Jadi ya Kalau kalian dengerin Hari Jumat Selamat menikmati Air Pekan Sebenernya gue gak tau Biasanya BookBerry tuh Lebih banyak Weekdays Atau weekend Namanya weekdays ya Kalau sama temen kantor But anyway Ya Just enjoy your weekend Ini Kalau mau Dengerin Menjelang buka gitu Kalau udah Ada sisa-sisa Tinggal 20 menit Sebelum Azan Kalau bingung Mau dengerin apa Silahkan dengerin ini Diputar lagi Tapi ini Gue Post kayaknya siang deh Siang aja gitu Saya kalau Menjelang agrib Gue malah gak inget Udah-udah Itu aja Udah kelamaan nih Thank you udah dengerin Ya terus dengerin Podcast Bosan di jalan Di semua Platform audio Spotify Soundcloud Anchor Dan juga di Youtube Follow gue di Spotify Dan Terima kasih Buat yang sudah Mendengarkan episode ini Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax